Intro Kami akan mengingat selamanya pahlawan abad kami di dalam dan di luar lapangan Sejarah harus terus berlanjut terutama untuk mempertahankan warisan dari mereka yang dengan semangat dan dedikasi yang besar Membawa Capek Koensei ke puncak sepak bola Amerika Selatan Inilah penerbangan Lamia 2933 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo Delvers, aku Tamara Delve dan hari ini aku akan membahas tentang penerbangan Lamia 2933 Pesawat ini membawa pemain-pemain sepak bola asal Brazil dan jatuh dengan jarak 10 mil dari runway Bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku akan membahasnya tapi jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram aku at Tamara Delve Terima kasih Sedikit membahas tentang Lamia Airlines Lamia Airlines ini adalah maskapai yang berasal dari Venezuela dan didirikan di tahun 2009 Namun karena mengalami beberapa kegagalan dan juga masalah Akhirnya maskapai ini kemudian ditawarkan ke perusahaan Bolivia Dan di tahun 2015 resmi menjadi maskapai charteran asal Bolivia Pesawat yang digunakan dalam penerbangan Lamia 2933 ini adalah tipe Afro 146 RJ85 yang merupakan pesawat jarak pendek dan diproduksi di Inggris di tahun 1999 Dan pesawat ini telah mengumpulkan 21.640 total jam terbang hingga mengalami kecelakaan Di dalam penerbangan Lamia 2933 ini terdapat dua orang pilot Yang pertama adalah Kapten Miguel Quiroga usianya 36 tahun warga negara Bolivia Dan beliau telah mengumpulkan 6.692 total jam terbang Ia telah bekerja di Lamia selama 3 tahun Kemudian ada First Officer Fernando Goitia usianya 47 tahun warga negara Bolivia Dan telah mengumpulkan 6.923 total jam terbang Ia dilatih di Angkatan Udara Bolivia dan memiliki pengalaman terbang selama kurang lebih 20 tahun Klip sepak bola yang ada di dalam penerbangan Lamia 2933 ini adalah klip sepak bola asal Brazil Yaitu Capek Coense yang di tahun 2016 berada di Liga Brazil Seri A Kita masuk ke kronologi Lamia 2933 adalah penerbangan tidak terjadwal dari maskapai Bolivia Pesawat ini dicarter oleh klip sepak bola asal Brazil Untuk menghadiri final Copa Sudamericana tahun 2016 Pesawat ini dicarter dengan tujuan Bolivia menuju ke Kolombia Di dalam pesawat ini terdapat 4 orang kru dan 73 orang penumpang Sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 77 orang Termasuk di dalamnya adalah pemain tim sepak bola, staff pelatih, dan jurnalis Tanggal 28 November 2016 Pesawat ini take off dari Bandara Bolivia pada pukul 22.18 waktu setempat Pesawat ini take off dari runway 34 Kemudian terus naik hingga ke ketinggian 26.000 kaki Dan terus naik hingga ke ketinggian 30.000 kaki Perjalanan akan ditempuh kurang lebih dalam waktu 4 jam 22 menit Jarak tempuh pesawat dari Bolivia menuju Kolombia sekitar 1.600 mil Sekitar pukul 00.48 waktu setempat Memasuki tanggal 29 November 2016 adalah kali pertamanya kru Lamia Airlines ini menghubungi ETC Mereka memberitahukan ketinggian atau melaporkan ketinggian Dan ETC menginstruksikan agar pesawat ini turun ke ketinggian 23.000 kaki Pada pukul 01.03 waktu setempat ETC menginstruksikan agar Lamia 2933 ini menunggu giliran approach Karena banyak juga pesawat yang akan melakukan pendaratan Dan jaraknya adalah 17.000, 18.000, dan 19.000 kaki Kru Lamia 2933 melaporkan kepada ETC bahwa mereka sudah berada di waypoint Gamley untuk holding Salah satu pesawat yang akan melakukan pendaratan melaporkan kepada ETC bahwa mereka mengalami kondisi darurat Yaitu kebocoran bahan bakar Maka mereka meminta untuk diprioritaskan untuk approach di runway 01 Beberapa saat kemudian petugas ETC dikagetkan dengan permintaan dari kru Lamia 2933 Mereka tiba-tiba saja meminta diprioritaskan untuk approach karena mengalami masalah bahan bakar Kemudian petugas ETC menjawab permintaan dari kru Lamia 2933 dengan mengatakan Oke, kalian meminta prioritas approach karena mengalami juga masalah bahan bakar Dan kemudian kru Lamia 2933 menjawab afirmatif Petugas ETC meminta Lamia untuk standby dan akan memberikan faktor Karena di saat yang bersamaan mereka sedang mengurus sebuah pesawat untuk melakukan pendaratan Sekaligus mereka juga sedang melakukan inspeksi runway Petugas ETC menanyakan berapa waktu untuk approach yang mereka miliki Kemudian kru Lamia menjawab Kami darurat bahan bakar Itulah kenapa kami meminta untuk secepatnya turun 30 detik kemudian tiba-tiba saja kru Lamia ini melaporkan bahwa mereka kehabisan bahan bakar Petugas ETC kemudian memerintahkan agar pesawat ini berbelok untuk approach Sekaligus memberitahu atau memberikan informasi bahwa ada trafik dengan jarak 1 mil dari Lamia 2933 Namun ternyata pesawat berbelok ke arah kiri Dan kemudian kru menjawab pernyataan dari ETC dengan jawaban negatif Kami mulai turun menuju ke runway Dari situlah kemudian pesawat mulai turun dengan sangat cepat Rode pendaratan mulai diturunkan Kemudian flap diatur menjadi 24 derajat Kemudian diatur lagi menjadi 33 derajat Di saat itulah kemudian lampu kabin padam Dan suara mesin perlahan satu demi satu menghilang Kru Lamia 2933 ini berkali-kali meminta faktor kepada petugas ETC Dan petugas ETC pun mencoba untuk mengarahkan pesawat untuk melakukan pendaratan Namun tiba-tiba saja pesawat ini hilang dari layar radar ETC Petugas ETC mencoba untuk mengarahkan pesawat agar pesawat ini bisa mendarat di runway Namun ternyata mereka kesulitan untuk berkomunikasi Komunikasi terakhir yang terdengar oleh petugas ETC adalah mereka berada di ketinggian 9 ribu kaki Petugas ETC tetap berjuang untuk mengarahkan agar pesawat ini mendarat dengan selamat di runway Namun berkali-kali tetap tidak ada jawaban dari Lamia 2933 Petugas ETC kewalahan dan disanalah kemudian tim pemadam kebakaran dipersiapkan Sampai batas waktu yang ditentukan pesawat ini tidak juga mendarat di runway Maka kemudian tim penyelamat segera dibentuk Sekitar pukul 3 waktu setempat pesawat ini dinyatakan hilang Tim pemadam kebakaran segera mencari tahu di mana posisi jatuhnya pesawat Mereka memintai keterangan dari petugas menara kontrol Karena pesawat ini hampir saja approach Maka mereka menelusuri jalur untuk pendaratan pesawat Dan barulah pukul 4 lewat 05 waktu setempat Petugas penyelamat datang atau tiba di lokasi kecelakaan Tim penyelamat akhirnya mengetahui bahwa pesawat ini telah menabrak puncak gunung Dengan ketinggian 8.700 kaki Ketika tim penyelamat ini tiba Mereka benar-benar harus melalui jalur yang sangat terjal Hujan dan visibilitas yang sangat-sangat terbatas Ketika tim penyelamat ini tiba di lokasi jatuhnya pesawat Mereka menemukan sebuah keajaiban Karena mereka langsung menemukan para penumpang yang selamat Dan penumpang selamat ini kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Untuk mendapatkan pertolongan Tim penyelamat ini juga melaporkan Sebanyak 71 orang meninggal dunia dan 6 selamat Dengan kondisi 5 luka berat dan 1 luka ringan Hanya 3 orang pemain sepak bola yang berhasil selamat dari kecelakaan ini Dan kecelakaan ini dengan cepatnya menyebar ke seluruh dunia Karena merupakan salah satu tragedi terburuk di dunia olahraga Kita masuk ke investigasi Keesokan harinya tim investigasi langsung menuju ke lokasi jatuhnya pesawat Dan mereka melihat puing-puing pesawat Dimana pesawat ini dinyatakan menabrak puncak gunung Mereka tidak membuang waktu dan mereka langsung mengumpulkan bukti-bukti Salah satu bukti yang paling nyata adalah posisi dan kondisi pesawat ini Mengarah kepada runway Dan mereka yakin bahwa pesawat ini akan melakukan pendaratan Tim investigasi mengatakan pesawat ini jatuh sekitar jarak 10 mil dari runway Namun ada beberapa hal yang aneh menurut tim investigasi Karena mereka tidak mencium adanya bau bahan bakar Dan mereka juga tidak melihat adanya bagian pesawat yang hangus Hal yang cukup aneh Karena biasanya pesawat pada saat mengalami kecelakaan Maka bahan bakar yang dibawa ini akan tumpah Dan kemudian akan membuat bau yang sangat pekat di lokasi jatuhnya pesawat Namun pada saat itu tidak ada bau dan mereka juga langsung mencari indikator bahan bakar Dan menemukan jarumnya berada di angka 0 Bagaimana mungkin sebuah pesawat komersial kehabisan bahan bakar Ini merupakan hal yang jarang sekali terjadi Apakah mungkin karena ada kegagalan mekanis atau karena human error Tidak ada tanda kebakaran dan juga kegagalan mesin Sehingga mereka berkesimpulan bahwa pesawat ini tetap terus terbang Hingga akhirnya kehabisan bahan bakar Setelah beberapa saat kemudian dua alat perekam dari pesawat ini ditemukan Bersyukur dalam kondisi yang utuh dan baik Alat perekam ini kemudian langsung dibawa ke lab untuk dianalisa Pada saat tim investigasi ini sedang mengumpulkan bukti-bukti Dan juga fakta-fakta mengenai kecelakaan pesawat ini Di sisi lain petugas ETC yang menjadi orang terakhir Yang melakukan komunikasi dengan kru Lamia 2933 Sedang mengalami hal yang sangat menyakitkan Karena ia mendapatkan ancaman dari berbagai pihak Dan juga dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini Karena rekaman penerbangan bocor ke media Tim investigasi ini memintai keterangan dan bukti-bukti dari petugas ETC Salah satu pertanyaannya adalah Apa yang Anda jawab ketika kru penerbangan ini melapor bahwa mereka dalam kondisi darurat? Kemudian petugas ETC menjawab Mereka melaporkan kepada saya Hanya sesaat sebelum pesawat ini jatuh Sehingga menempatkan petugas ETC ini di kondisi yang sangat sulit Tim investigasi meminta rekaman dari menara kontrol Dan ternyata setelah didengarkan Tidak ada tanda-tanda kekhawatiran, ragu-ragu Ataupun kecemasan yang dilaporkan oleh First Officer Lamia 2933 Ketika mereka melaporkan dalam kondisi darurat bahan bakar Bahkan pada saat pesawat ini diperintahkan untuk menuju ke Gemli Selama 7 menit tidak ada laporan mengenai kondisi darurat Seharusnya menurut tim penyelidik ini adalah saat yang tepat untuk mereka melaporkan Mayday Mayday atau Pan-Pan Lamia 2933 ini bahkan tidak mengikuti instruksi dari petugas ETC Ia diperintahkan untuk belok ke kanan namun pesawat berbelok ke kiri Belok ke kirinya pesawat Lamia 2933 ini justru mengambil jalur dari pesawat lain Sehingga petugas ETC pada saat itu harus segera membebaskan jalur Lamia 2933 dari pesawat manapun Kru tiba-tiba saja melaporkan bahwa mereka kehilangan listrik dan mengalami kegagalan mesin Namun pada saat itu kru sudah kehabisan waktu karena jaraknya benar-benar sangat pendek Dan akhirnya pesawat ini jatuh Tapi menurut tim investigasi bagaimana mungkin apakah indikator bahan bakar tidak berbunyi Ataukah bunyi peringatan itu tidak muncul di dalam pesawat sesaat sebelum pesawat ini jatuh Tim investigasi kemudian beralih kepada rekaman CVR Dan diketahui bunyi peringatan itu menyala 40 menit sebelum terjadinya kecelakaan Lantas apa yang menyebabkan pilot tetap menunda untuk mengatakan bahwa pesawat ini mengalami kondisi darurat Dan kenapa pesawat ini tidak berusaha untuk melakukan pendaratan darurat ke bandara terdekat Untuk melakukan pengisian bahan bakar Itu menjadi pertanyaan penting menurut tim investigasi Dan menurut pabrikan pesawat dilaporkan bahwa ketika bunyi peringatan menyala Maka pesawat ini hanya memiliki waktu sekitar 23 menit lagi untuk terbang Dan dari pabrikan pesawat ini juga diketahui bahwa sebenarnya pesawat tidak dalam kondisi rusak Alih-alih terbang menuju ke bandara alternatif untuk melakukan pengisian bahan bakar Yaitu di Bogota Pesawat ini malah tetap terbang menuju waypoint Gemli Dan pada saat itu tim investigasi benar-benar bingung dengan jalan pikiran dari kedua pilot Ini adalah sebuah kesalahan bagaimana seorang pilot bereaksi dalam kondisi darurat Ia bahkan membahayakan dirinya dan nyawa banyak orang Bagaimana mungkin pilot pesawat komersial melakukan tindakan kecerobohan Tim kemudian mengetahui bahwa rekaman CVR telah berhenti merekam 1 jam 40 menit sebelum terjadinya kecelakaan Bahkan tim tidak bisa mengetahui percakapan apa yang dibicarakan oleh kru sebelum terjadinya kecelakaan Apakah mungkin karena adanya kegagalan sistem atau matinya listrik Maka CVR ini putus atau mungkin sengaja dicabut oleh seseorang Tapi menurut kesimpulan setelah mengetahui menurut pabrikan pesawat Bahwa tidak ada kerusakan maka dugaan bahwa sirkuit alat perekam ini dicabut oleh seseorang pun muncul Untuk apa sebenarnya? Ternyata tim investigasi berkesimpulan dicabutnya sirkuit ini untuk menghilangkan jejak Tentang hal-hal yang dilakukan oleh pilot selama penerbangan Tim penyelidik kemudian menyelidiki pelatihan kru penerbang Mereka diketahui baru saja melakukan pelatihan pesawat Afro 146 ini di Zurich, Swiss Dan ternyata mendapatkan beberapa catatan Di antaranya adalah komunikasi yang kurang baik antara ATC dengan kru penerbang Kru rentan dalam kesalahan menanggapi situasi darurat Itulah kenapa pada saat pesawat ini mengalami kondisi darurat Mereka tidak melaporkannya kepada ATC Tim investigasi mulai menyelidiki bahan bakar Mereka mengetahui bahwa pesawat ini melakukan pengisian bahan bakar di Bolivia Sebanyak 20 ribu pound Hampir penuh Sementara mereka perlu mengetahui berapa sebenarnya bahan bakar yang dibutuhkan pesawat ini Dengan penerbangan dari Bolivia menuju ke Kolombia Dan ternyata jumlah bahan bakar yang dibutuhkan penerbangan Bolivia menuju ke Kolombia Adalah sebanyak 26.570 pound Dengan kata lain mereka kekurangan 6.570 pound Apakah kru penerbangan tidak mengetahui masalah ini? Mereka kemudian menggali catatan penerbangan dan mengetahui di tahun yang sama Mereka telah melakukan 3 penerbangan tanpa melakukan pengisian bahan bakar Dan semuanya berhasil mendarat di runway dengan mulus Tapi tidak penerbangan menuju ke Kolombia Hal itulah yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan fatal pada saat melakukan pengisian bahan bakar Mereka salah menghitung Karena mereka kemungkinan tidak memperhitungkan ketinggian pesawat Pola holding dan beberapa alasan lainnya Padahal mereka harusnya memiliki cadangan bahan bakar untuk kondisi-kondisi tertentu Setelah diselidiki dari rekaman CVR Ternyata ada pembicaraan bahwa mereka mengetahui bahwa bahan bakar di dalam pesawatnya tidak cukup menuju ke Kolombia Dan ada pernyataan bahwa mereka akan melakukan pendaratan dan pengisian bahan bakar di Bogota Namun diduga karena Captain malas untuk melaporkan pengisian bahan bakar di Bogota Maka hal itu tidak dilakukan Dari salah satu saksi menyebutkan bahwa sebenarnya pesawat ini harusnya melakukan pengisian bahan bakar di bandara Kobiha Namun karena pesawat ini terlambat take off sehingga bandara ditutup Bandara ini sendiri hanya buka di siang hari Dan sesuai permintaan pesawat pada tanggal 28 November Bandara ini buka hingga pukul 22.43 Namun pada saat itu pesawat belum tiba Tim penyelidik juga mengungkap fakta bahwa sebenarnya klub sepak bola ini mencarter pesawat asal Bolivia Dengan tujuan Brazil menuju ke Kolombia Namun otoritas penerbangan Brazil tidak mengizinkan adanya penerbangan dari Brazil menuju ke Kolombia dengan maskapai tersebut Sehingga klub sepak bola ini akhirnya mengakali dengan terbang menggunakan pesawat lain menuju ke Bolivia Tempat maskapai ini berada Dan dari Bolivia akhirnya klub sepak bola ini terbang menuju ke Kolombia menggunakan maskapai Lamia 2933 Kemudian tim investigasi menyelidiki kembali mengenai perusahaan maskapai ini Dan diketahui bahwa Captain Miguel bukan hanya seorang pilot di maskapai tersebut Tapi merupakan pemegang saham Kemungkinan ia ingin menghemat uang dengan menghemat bahan bakar Tapi bagaimana mungkin ia melakukan hal tersebut hingga kemudian mengorbankan banyak nyawa Ternyata tim investigasi mengetahui bahwa maskapai ini dalam kondisi keuangan yang sudah sangat payah Bahkan gaji karyawannya tidak dibayar dan dua maskapainya dikandangkan Setelah terjadinya kecelakaan Presiden Brazil memimpin upacara singkat di Brazil Selatan dan menyampaikan bela sungkawa Duka cita dirasakan seluruh penggemar sepanduk rasaksa dipasang di lapangan sepak bola Kolombia Ribuan orang mengantri semalaman untuk memasuki stadion Presiden Bolivia berjanji untuk mengambil langkah drastis atas kejadian ini Salah satunya adalah dengan mencabut izin operasi Lamia Penggemar dari klub sepak bola ini benar-benar hancur bahkan mereka benar-benar sedih Dan mereka menangis pada saat mengetahui bahwa banyak dari tim sepak bola ini yang meninggal dunia Namun ternyata beberapa bulan setelahnya mereka memenangkan final tersebut Dan ini merupakan hal yang membanggakan dan juga patut dikenang oleh para penggemarnya Tiga anggota tim yang selamat dari kecelakaan ini mengaku trauma atas kejadian tersebut Bahkan beberapa anggota tim yang tidak ikut dalam penerbangan Lamia 2933 ini mengaku kaget Banyak anggota timnya yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut Turut berukacita yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini Semoga kejadian kecelakaan seperti ini tidak akan pernah terulang lagi Itulah informasi tentang penerbangan Lamia Airlines 2933 Hai halo, aku bakal bacain 3 komentar dari video terakhir Yang pertama adalah dari Nico Martins Indonesia Mantap Kak, bahas bis hantu, kereta hantu, pesawat hantu, kapal hantu, dan lain-lain Pokoknya yang serem dalam transportasi dan tragedi transportasi selain pesawat Ini bis hantu yang mana ya? Coba dong buat Nico DM ke Instagram aku kasih tau aku bis hantu yang mana Biar aku bisa riset kalau kamu emang pengen itu tayang di video aku Dan yang kedua dari Easy Wijaya Kak Delph mau tidur nih ada notif channel Kak Delph langsung nonton Tapi malah mau tidur jadi gak bisa tidur Takut berasa di ujung kaki ada sesuatu Mana tadi pulang kerja transit di Manggarai Kak Delph Nunggu channel Kak Delph siang tadi saya pikir delay lagi Hehehe tiba-tiba bahas Manggarai Maaf ya aku tidak berniat untuk menakut-nakuti kalian yang ke Manggarai Tapi itu adalah sebuah urban legend yang sering dibahas sama orang Dan yang terakhir adalah dari FRNGMG Assalamualaikum Kak Tamara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu ya Kak Kak Tamara kalau menjelaskan detail banget Apalagi yang episode tragedi Tampomas 2 Itu aku sampai nangis Oh iya salam dari Mojokerto Kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya kamu menontonnya bener-bener mendalami Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video aku hari ini Jangan lupa di subscribe, di like, sama dinyalain lonceng notifikasi Ambillah pelajaran dari setiap sejarah penerbangan ini Terima kasih sampai ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye